Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Bapak Syekudin Purwanto SPD Yang kami hormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Alhamdulillah kita panjatkan huji syukur kehadirat Allah SWT Sehingga hari ini atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual Dalam keadaan sehat dan penuh semangat Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga telah kita mendapatkan sebuahnya Bapak Ibu yang kami hormati Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara Dalam pertemuan wali murid pada pagi hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua informasi sekolah Yang ketiga diskusi Yang keempat doa Dan yang kelima penutup Baiklah Bapak Ibu sekalian Mari kita memasuki acara yang pertama Yaitu pembukaan Mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini Dengan melafalkan basmala bersama-sama Kemudian acara yang kedua Yaitu informasi dari sekolah Yang akan disampaikan oleh Bapak Syekuddin Purwanto Kepada Bapak Syekuddin Purwanto Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu Allah ilahi lallahu Asyadu anna muhammadan Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita dapat bertemu Walaupun secara virtual Atap maya Belum bisa bertemu secara langsung Mudah-mudahan pertemuan ini Tidak mengurangi makna Tidak mengurangi nilai dari kebersamaan kita Tidak mengurangi silaturahmi kita Sebagai keluarga besar SMP Stikama Sampas Purwalingga Bapak Ibu yang kami hormati Teman-teman pendidik dan penaga kependidikan Guru dan karyawan SMP Stikama Sampas Purwalingga Yang kami hormati Pertama dan utama Mari kita senantiasa memanjatkan Terima kasih atas segala limpahan nikmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua Terutama nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dapat Dan yang paling mahal adalah nikmat iman, nikmat islam Serta berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persen Walauan dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada usbah kita Pemimpin kita Nabi Agung Muhammad Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah dalam kondisi sehat Pada pagi hari ini Bagi yang sakit kita doakan Semoga segera diangkat penyakitnya Bagi yang masih memiliki atau mengalami kesulitan hidup Mudah-mudahan segera Allah berikan jalan keluar Lama kita tidak bertemu Bapak Ibu sekalian Apalagi pertemuan secara langsung Informasi-informasi selama ini Kami sampaikan melalui wali kelas Teman-teman wali kelas, guru mapel Melalui anak-anak Dan melalui media yang ada Mudah-mudahan tidak mengurangi Kebersamaan kita Tidak mengurangi layanan pendidikan yang kami berikan Pada hari ini kita bertemu bersilaturahmi Untuk kami sekolah menyampaikan informasi Menyampaikan komunikasi Dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi Karena sekarang sudah hampir akhir semester Atau bahkan akhir tahun pelajaran 2022-2023 Sudah banyak yang kita lakukan Sudah sekitar 9 bulan Layanan pendidikan di tahun pelajaran ini Sudah kita capai Berkenankan saya share screen Bapak-Ibu sekalian Hampir 2 tahun pandemi ini melanda kita Kita hidup dalam ketidaknormalan Dan pembelajaran atau layanan pendidikan Juga dilaksanakan secara daring Walaupun secara daring Ketentuan dari pemerintah Tetapi kami SMP Sikoma Sambas Purubalingga Tetap berupaya Dengan berbagai strategi Dengan segala cara Untuk tetap memberikan layanan pendidikan Yang berkualitas secara maksimal Berbagai cara kami coba Dari awal dulu Pembelajaran jarak jauh Dengan pemberian tugas Dengan tatah muka online Sampai dengan Yang terakhir kita lakukan Adalah dengan pembelajaran Plended atau hybrid Gabungan Ada anak yang datang ke sekolah Ada anak yang mengikuti pembelajaran Dari rumah masing-masing Dan walaupun sudah Berbagai strategi Atau berbagai cara kita lakukan Tetap saja Bahwa kondisi Pembelajaran jarak jauh Mengakibatkan terjadinya Learning loss Yaitu kehilangan Pembelajaran Banyak anak yang tidak mendapatkan Atau tidak bisa menguasai kompetensi Sebagaimana mestinya Ini yang disebut dengan learning loss Jadi kehilangan pembelajaran Atau kehilangan kompetensi Yang seharusnya dikuasai Mudah-mudahan pandemi ini Segera berakhir Karena pemerintah Dalam salah satu penelitiannya Dalam satu paparannya Menyatakan bahwa Apabila pandemi ini Tetap berlangsung Dan pembelajaran jarak jauh Tetap dilaksanakan Maka tidak tertutup Kemungkinan pada saatnya nanti Kompetensi Anak kelas 7 itu Tidak ubahnya Seperti kelas 4 SD Kompetensi Kemampuan Yang SMA Tidak kalah Atau bahkan Sama Lebih rendah Dibandingkan anak SMP Jika kondisi Seperti ini Terus menerus Itu yang pertama Yang kedua adalah Terjadinya penurunan Afektif Atau karakter Sangat kita rasakan Kebersamaan Anak-anak Dengan yang lain Kompetisi Kedisiplinan Kerjasama Ketertiban Sangat kita rasakan Ketika pembelajaran Jarak jauh Walaupun Teman-teman Wali kelas Dan seluruh guru Senantiasa memberikan Pesan-pesan afektif Tetap saja Ketika tidak ada Tetap muka Terjadi penurunan Karakter Terjadi penurunan Afektif Akhlak Kedisiplinan Ketertiban Rasa tanggung jawab Kerjasama Dan lain-lain Sangat kita rasakan Terjadi penurunan Saat inilah Alhamdulillah Kita sudah melaksanakan PTM 100% Dan Kabupaten Burbalingga Sudah mengizinkan Untuk pelaksanaan PTM 100% Sebagaimana SKB 4 Menteri Salah satu Sarat untuk Melaksanakan PTM Adalah Berada di level PPKM Atau PPKM Level 2 Alhamdulillah Burbalingga Sudah berada di level 2 Dan kita Sudah diizinkan Untuk melaksanakan PTM 100% Oleh karena itu Pembelajaran Tata muka Yang kita laksukan Sebanyak 100% Ini Tujuan utama Target utama Adalah Tentu saja Untuk Mengatasi Hal-hal Dampak buruk Dari learning loss Tadi Yang pertama adalah Penguatan akidah Yang kedua adalah Peningkatan Atau penguatan Ibadah yang benar Dan yang ketiga Sebagaimana Tadi saya sampaikan Di atas Terjadinya penurunan Akhlak Karakter Maka target utama Kita adalah Pembentukan Peningkatan Karakter Dan akhlak Itu target utamanya Penguatan akidah Ibadah Yang secara Benar Dan peningkatan Penguatan Karakter Akhlak Kulkarima Kemudian Yang tentu saja Mengejar Ketertinggalan Akademik Untuk mengatasi Learning loss Ini tujuan utama Dari pembelajaran Tata muka 100% Yang sekarang Kita lakukan Berikutnya Bapak-Ibu sekalian Kami laporkan Bahwa Walaupun Dalam kondisi pandemi Berdasarkan hasil Asesmen nasional Tahun 2021 Yang Sudah Dikeluarkan Hasilnya oleh Pemerintah Hasilnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian Yang pertama Adalah Kemampuan literasi Kemampuan literasi SMPH Tikoma Sambas Purbalingga Itu Nilainya adalah 2,59 Dari skala 1 sampai 3 Kalau ini Dikonversi menjadi Puluhan Skala 10 sampai 100 Berada pada Nilai 86 Sekian Nilai 2,59 Ini Di atas Kompetensi minimum Dan Dibandingkan Dengan Capaian nasional Atau rata-rata Nasional Kabupaten Dan provinsi Masih lebih tinggi Kabupaten Purbalingga Itu Untuk kemampuan Literasinya Adalah Rata-rata 1,92 Dari skala 1 sampai 3 Kalau provinsi 1,89 Secara nasional 1,72 SMPH Tikoma Sambas Purbalingga Ada di Posisi 2,59 Berarti Lebih tinggi Dibandingkan kabupaten Provinsi Atau nasional Kemudian Untuk Jabaranya Torinsianya Yang memiliki Literasi Mahir Adalah 60% Yang memiliki Literasi Cakap 37,78% Kemudian Yang Anak-anak Kita Yang kemampuan Literasinya Rendah Atau Literasi Dasar Hanya 2,2% Itu Adalah Berdasar Hasil Assessment Nasional Tahun 2021 Untuk Anak-anak Yang sekarang Berada Di Kelas 9 Kemarin Dilaksanakan Pada Bulan November 2021 Itu Untuk Kemampuan Literasi Kemudian Yang kedua Bapak-Ibu Sekalian Untuk Kemampuan Ini adalah Masih Berada Pada Literasi Membaca Teks Informasi Membaca Teks Sastra Kemampuan Anak-anak Kita Berada Di Sini Misalnya Membaca Teks Informasi Berada Pada Peringkat Atau Pada Posisi 82,18 Dan Seterusnya Kemudian Untuk Kemampuan Numerasi Kemampuan Numerasi Ini adalah Menggunakan Kecakapan Berhitung Untuk Menyelesaikan Masalah Dalam Kehidupan Sehari-hari Berada Pada Posisi 2,2 Dari Skala 1,1 Sampai 3 Ini Juga Masih Lebih tinggi Dibandingkan Rata-rata Nasional Provinsi Maupun Kabupaten SMP 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 Kalau Secara Kabupaten Rata-ratanya 1,73 Rata-rata Provinsi 1,74 Dan Rata-rata Nasional 1,65 Kita Masih Lebih tinggi Dibandingkan Nasional Provinsi Maupun Kabupaten Kemudian Rinciannya Anak-anak Kita Yang memiliki Kemampuan Numerasi Mahir 31,11 Persen Yang memiliki Numerasi Cakap 46,6 Persen Dan Untuk Yang Numerasi Dasar 22,2 Persen Yang perlu Intervensi Khusus Tidak ada Kalau Intervensi Khusus Berarti Memiliki Kecakapan Yang Sangat Rendah Ini Untuk Rinciannya Ada Kemampuan Pada Domain Bilangan Kompetensi Domain Aljabar Geometri Ketidak Pastian Peluang Kemudian Mengetahui Menerapkan Dan Menalar Ada Nilainya Semua Di Sini Dan Ini Masih Lebih Tinggi Untuk SMP 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 Burbalingga Skornya Masih Lebih Tinggi Dibandingkan Nasional Kabupaten Maupun Provinsi Kemudian Dalam AN Selain Kemampuan Atau Kompetensi Literasi Dan Numerasi Dilakukan Juga Penilaian Karakter Jadi Karakter Anak-anak Kita Walaupun Tadi Di atas Saya Sampaikan Bahwa Dengan Kondisi Pandemi Pembelajaran Jarak Jauh Terjadi Penurunan Karakter Penurunan Afektif Tetapi Berdasarkan Hasil AN Karakter Anak-anak Kita Masih Bagus Bahkan Berada Pada Posisi Tertinggi Menurut Standar Nasional Apabila Menurut Standar Nasional Karakter Akhlak SMP SMP Sampas Burbalingga Sudah Sangat Bagus Sudah Membudaya Karakternya Tetapi Secara Internal Kita Masih Belum Puas Dengan Kondisi Seperti Ini Karena Kondisi Pandemi Untuk Karakter Dari Skala Sampai Tiga Anak-anak Kita Berada Pada Posisi Tiga Berarti Tertinggi Yang Pertama Jabarannya Adalah Beriman Bertakwa Kemudian Berahlah Mulia Tiga Kemampuan Atau Karakter Gotong Royong Tiga Kreativitas Juga Tiga Nalar Kritis Tiga Kemudian Kebinekaan Global Tiga Dan Kemandirian Juga Tiga Berdasarkan Penilaian Dari Pemerintah Karakter Anak-anak SMP S3,4 Balingka Sudah Sangat Baik Sudah Membudaya Yang Ini Nanti Nanti Akan Dikenal Dengan Profil Pelajar Pancasila Walaupun Demikian Tentu Kita Tidak Boleh Berpuas Diri Dengan Sapaian Sapaian Di Tahun 2021 Dan Masih Bisa Ditingkatkan Terus Dan Kami Akan Berupaya Untuk Tetap Memberikan Layanan Terbaik Demi Penyiapan Generasi Muda Yang Berkualitas Itu Laporan Untuk Nilai Asesmen Nasional Penilian Oleh Pemerintah Ini Langsung Penilian Dari Kementerian Pendidikan Pusat Bapak Ibu Sekalian Kemudian Kami Sampaikan Agenda Sekolah Bapak Ibu Sekalian Untuk Libur Awal Ramadan Adalah Tanggal 2 Sampai 4 Mulai Besok Sampai Dengan Hari Senin Jadi Besok Sampai Dengan Hari Senin Anak-anak Libur Sekolah Libur Untuk Menghormati Awal Ramadan 1443 Hijriah Dan Masuk Kembali Tanggal 5 April Ketika Kita Masuk Di Bulan Ramadan Maka Kami Sebut Dengan Istilah Pesantren Ramadan Jadi Segala Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Bulan Ramadan Di SMP Sampai 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 Balikga Kami Namakan Pesantren Ramadan Masuk Anak-anak Adalah Jam 8 Sampai Dengan Jam 12 Jam 8 Anak-anak Sudah Masuk Diawali Dengan Kegiatan Tahsin Tahfid Sholat Duhur Berjamaah Dan Khotmil Quran Bersama-sama Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Pelajaran Jadwalnya Akan Dibagikan Melalui Wali Kelas Kemudian Anak-anak Sholat Duhur Berjamaah Di Sekolah Bapak Ibu Sekalian Oleh Karena Itu Bagi Yang Putra-putrinya Dijemput Dijemputnya Setelah Pelaksanaan Sholat Duhur Sekitar Jam 12.30 Atau Jam Setengah Satu Jadi Masuk Jam 8 Sampai Dengan Jam 12 Dilanjutkan Dengan Sholat Duhur Berjamaah Dijemput Setelah Sholat Duhur Selesai Kegiatan Seperti Ini Kami Namakan Pesantren Ramadan Jadi Mata Pelajaran IPA pun Pelajaran Matematika Dan Bahasa Inggris Kami Sebut Kami Masukkan Kedalam Pesantren Ramadan Kemudian Kegiatan Kegiatan Yang ada Selama Bulan Ramadan Atau Pesantren Ramadan Itu Adalah Yang pertama Kami Lakutan Kami Laksanakan Podcast Ramadan Yang Diisi Atau Pematerinya Adalah Dari Guru Kemudian Ada Peserta Didik Dan Perwakilan Orang Tua Bapak Ibu Sekalian Dan Keluarga Besar Nanti Bisa Mengikuti Podcast Ini Setiap Jam 5 Sore Di Channel Youtube Sekolah Tetapi Di antara Itu Nanti Ada Yang Live Yang Bisa Bapak Ibu Sekalian Berkomunikasi Interasi Kemudian Di tahun Ini Kami Ada Kegiatan Yang Baru Yaitu Ramadan Bersama Masyarakat Apa Atau Bagaimana Teknisnya Bapak Ibu Sekalian Anak Anak Kita Nanti Ada Di Antaranya Yang Akan Mengikuti Kegiatan Ramadan Bersama Masyarakat Hanya Ada 10 Kelompok Setiap Kelompoknya Terdiri Dari 7 Anak Bagaimana Teknisnya Dari 10 Kelompok Itu Yang Setiap Kelompok Terdiri Atas 7 Anak Menginap Di Salah Satu Anggota Kelompok Di Rumah Salah Satu Anggota Kelompok Jadi Nanti Dipilih Dari 7 Anak Itu Memilih Mau Menginap Dimana Mau Menginap Di Salah Satu Anggota Kelompok Oleh Karena Itu Kami Pada Kesempatan Ini Juga Mohon Ijin Terlebih Dahulu Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Nanti Rumahnya Ketempatan Untuk Pelaksanaan Ramadan Bersama Masyarakat Lalu Kegiatan Anak Apa Bapak Ibu Sekalian Ketika Menginap Di Rumah Salah Satu Kelompok Kegiatannya Bukan Hanya Nginep Di Rumah Teman Tetapi Anak Anak Kita Yang Ada Di Kelompok Tersebut Mengisi Kegiatan Bukan Mengikuti Kami Harapkan Bukan Mengikuti Tetapi Mengisi Jadi Di Antara Anggota Kelompok Itu Nanti Ada Yang Mengisi Kultum Ada Yang Mengisi Cerama Di Musola Di Masjid Dan TPG Jadi Bukan Mengikuti Tetapi Harapan Kami Adalah Anak Anak Kita Yang Nanti Dalam Kelompok Itu Menjadi Pengisi Menjadi Pemateri Di Masjid Dekat Rumah Tersebut Baik Di Masjid Di Musola Maupun Di TPG Selain Itu Kami Juga Dengan Kelompok Itu Kami Bawakan Paket Baksos Untuk Dibagikan Di Sekitar Sekitar Rumah Sekitar Musola Masjid Yang Ketempatan Itu Jadi Selain Mengisi Juga Ada Pembagian Paket Sembako Nah Untuk Bapak Ibu Yang Nanti Rumahnya Ketempatan Kami Sampaikan Di Sini Mohon Maaf Sebelumnya Bukan Bermaksud Apa-apa Kami Dari Sekolah Memberikan Apa Memberikan Subsidi Memberikan Subsidi Untuk Anak-anak Kita Yang Kelompok Itu Kan Tentu Ada Buka Ada Takjil Ada Sahur Maka Dari Sekolah Kami Menitipkan Uang Menitipkan Uang Kepada Yang Ketempatan Untuk Disiapkan Buka Takjil Dan Sahur Bagi Anak-anak Kita Yang Ada Disitu Itu Kegiatan Kegiatan Selama Bulan Ramadan Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Agenda Sekolah Agenda Akademik Untuk Kelas 7 Dan 8 PAT Penilaian Akhir Tahun Adalah Tanggal 27 Mei Sampai 6 Juni Ini Untuk Seluruh Mata Pelajaran Baik Tachosus Maupun Pelajaran Umum Jadi 6 Juni Sudah Selesai Yang Tachosus Kami Laksanakan Di Awal Jadi Mendahului Kemudian Pembagian Rapot Tahun Ini Adalah Tanggal 18 Juni 2022 Kemudian Khusus Untuk Agenda Kelas 9 Untuk Kelas 9 Saat Ini Sedang Dilaksanakan Ujian Praktek Yang Dimulai Tanggal 20 Maret Kemarin Hari Ini Adalah Hari Terakhir Pelaksanaan Ujian Praktek 28 Maret Sampai 1 April Kami Laksanakan Kita Laksanakan Ujian Praktek Untuk Kelas 9 Kemudian Untuk Ujian Tulisnya Dilaksanakan Tanggal 16 Sampai 23 April Jadi Ini Untuk Ujian Tulis Ada Ujian Tulis Mabel Pahosus Dan Mabel Umum Pelaksanaannya Dimulai Tanggal 16 Dan Selesai Tanggal 23 April Ini Pelaksanaan Ujian Pada Saat Anak-anak Kita Sedang Melaksanakan Kuasa Ramadan Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Tetap Dalam Kondisi yang Prima Tetap Tidak Mengurangi Kualitas Dan Untuk Ujian Tulis Pelaksanaannya Adalah Tatap Muka Langsung Jadi Anak-anak Nanti Masuk Sekolah Mengerjakan Dengan Kertas Untuk Ujian Tulis Karena Pada Saat Kelas 9 Melaksanakan Ujian Tulis Semua Ruangan Dipakai Maka Untuk Kelas 7 8 Nanti Kami Informasikan Ulang Akan Kami Informasikan Kembali Tentu Saja Belajar Mandiri Tidak Mungkin Anak-anak Kelas 7 8 Belajari Sekolah Karena Ruangannya Dipakai Gurunya Juga Menjadi Pengawas Nanti Akan Kami Sampaikan Informasinya Untuk Kelas 7 Dan 8 Kegiatan Pada Tanggal 16 Sampai 23 April Kemudian Untuk Kelas 9 Ujian Tafid Dilaksanakan Setelah Idul Fitri Bapak Ibu Sekalian Jadi Untuk Yang Selama Bulan Ramadan Ini Fokus Untuk Ujian Tulis Ujian Tafid Akhir Program Selama 3 Tahun Target Minimalnya Adalah Dua Jus Untuk Persiapannya Dimulai Tanggal 9 Sampai 25 Mei Sekitar 2 Atau 3 Minggu Untuk Persiapan Ujian Tafid Jadi Dua Jus Itu Bagi Yang Dari SDMI Dulu Belum Memiliki Hafalan Maka Targetnya Adalah Jus 30 Dan Jus 29 Sedangkan Bagi Anak-anak Yang Sudah Membawa Hafalan Dari SDMI Dua Jus Itu Adalah Dua Jus Hafalan Baru Yang Ada Di SMP SDI Pemasan Baru Ini Jadi Targetnya Adalah Dua Jus Hafalan Baru Sehingga Setiap Anak Bisa Berbeda Ada Yang Ujiannya Jus 30 Dan 29 Ada Yang Ujiannya Jus 27 Dan Jus 1 Ada Juga Yang Ujiannya Nanti Ada Jus 4 Dan Jus 5 Setiap Anak Berbeda Beda Untuk Ujian Tafid Sesuai Dengan Pencapaian Masing-masing Untuk Ujian Tafid Kami Agendakan Pada Tanggal 27 Sampai 31 Mei 2022 Dan Pengumuman Kelulusannya Tanggal 4 Juni Itu Untuk Agenda Akademik Baik Kelas 7 Dan 8 Serta Kelas 9 Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Memasuki Bulan Ramadan 1443 Hijriah Kami Keluarga Besar SMP Sampai Sambas Burbalingga Mohon Maaf Lahir Batin Karena Kami Yakin Selama Kita Bergaul Selama Kita Berkomunikasi Persosialisasi Berinteraksi Pasti Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Pasti Ada Hal-hal Yang Kurang Pas Pasti Ada Kesalahan Kesalahan Kehilafan Kami Baik Disengaja Maupun Tidak Baik Yang Kesalahan Kesalahan Besar Baik Baik Yang Dohir Maupun Batin Kami Dengan Segala Keikhlasan Mohon Keikhlasan Bapak Ibu Sekalian Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Begitu Pula Apabila Bapak 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 Sekalian Ada Hal-hal Yang Dirasa Kurang Pas Sudah Dengan Lapang Dada Sudah Dengan Kehilasan Kami Memaafkan Segalanya Mudah-mudahan Dengan saling Bermaafan Pada Kesempatan Ini Secara Pribadi Atas Nama Pribadi Secara Kedinasan Dan Mewakili Keluarga Besar SMP S.K.M. S.B. Batingga Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mohon Maaf Lahir Batin Mudah-mudahan Dengan Saling Memaafkan Ini Akan Memudahkan Ibadah Selama Kita Memasuki Bulan Ramadan Dan Selamat Meningkatkan Ibadah Di Bulan Ramadan Selamat Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadan Semoga Amal Kita Di Bulan Ramadan Kita Akan Mampu Menghapus Dosa-dosa Kita Dan Dosa-dosa Kita Diampuni Oleh Allah Dan Kita Keluar Bulan Ramadan Menjadi Manusia Yang Pertakwa Itu Saja Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebih Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Nanti Setelah Ini Bisa Dilanjutkan Tanya Jawab Diskusi Atau Penyampaian Komentar Dan Pendapat Apabila Ada Yang Mau Disampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Kurang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Yaitu Diskusi Atau Sumbang Saran Barangkali Dari Bapak Ibu Wali Murid Ada Pertanyaan Kritik Atau Saran Yang Ingin Disampaikan Kami Persilahkan Bisa Menuliskan Di chat Atau Bisa Angkat Tangan Bapak Ibu Sekali Apabila Ada Yang Mau Disampaikan Tidak Ada Bapak Ibu Sekalian Nanti Kalau Saat Ini Belum Terpikir Bisa Disampaikan Melalui Wali Kelas Atau Melalui Kulis Masing-masing Keliatannya Tidak Ada Sudah Jelas Semua Oke Kalau tidak Ada Yang Disampaikan Memasuki Acara Berikutnya Yaitu Doa Doa Akan Dibacakan Oleh Ustadz Luman Kepada Ustadz Luman Kami Kami Persilah Tidak ya Rabbana laka alhamdulillah kama yang bagi lijaya khasri wa admi sumpahani Allahumma salli ala Muhammadu ala alimuhammad oh bandana usalamna anfusana wa ilam tak filana wataramnala kunanamal khasirin Rabbana amanna bima'an za'lawat aba'na rasul faqtubna ma'ashsyidin. Allahumma zala'uladana wa thalamidana' min al-khayir Allahumma salimna ila Ramadhan wa salimna Ramadhan wa tusalimhu minna mutaqabbala Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai ke bulan Ramadhan dan antarkanlah kami Ramadhan itu kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadhan Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhrati hasanah wa kina labanar, wa adakhinal jannah sama al-abrar ya asis, ya guffar, ya Rabbala alamin subhanahu wa barabila izzati amma yasifun wa salam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum wassalam Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustaz Rahman atas doanya Baik, Bapak-Ibu sekalian Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup Alhamdulillah seluruh rakaian acara pertemuan wali murid pada pilihan hari ini telah kita ikuti bersama Beberapa informasi telah disampaikan Semoga bisa dipahami Dan kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan Semoga bisa kita laksanakan dengan baik Saya selaku memulai acara Dan mewakili Bapak-Ibu guru Dari SMP Istiqomo Sambas Kurbalingga Memohon maaf apabila ada kesalahan Atau hal-hal yang kurang berkenan Kemudian mengucapkan juga Marhaban ya Ramadan Semoga kita bisa melaksanakan ibadah Di bulan Ramadan Dengan penuh hikmat Dan membawa kita menjadi manusia yang lebih bertakwa Amin Itu saja kegiatan pada pagi hari ini Mari kita tutup bersama dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh